Kami sangat bersyukur ya bisa mendapatkan 94 medali dari olimpiade matematika, sains, dan juga public speaking ya di pandemi ini saja. Iya dan juga dua minggu lalu saya sangat bersyukur karena saya memenangkan ranking pertama di dunia dan saya sudah membawa tim Indonesia untuk menang di The Country Global Championship dan juga selain itu beberapa hari yang lalu kami berdua baru saja memenangkan another two medali di mana kakak saya Mishka menangkan gold medal dan saya menangkan diamond medal untuk Indonesia. Hai, tamu saya kali ini agak, bukan agak sih, sangat istimewa dan agak berbeda maksudnya dari sebelumnya saya kedatangan dua. Saya bisa mengatakan mereka adalah anak-anak jenius. Bayangkan dalam dua tahun terakhir, during the COVID-19 mereka bisa memenangkan 94 medali penghargaan dari kejuaraan matematik, sains, dan public speaking. Ya dua anak ajaib dari Indonesia sudah ada di studio. Saya nyapa dulu dari yang lebih tua, Mishka Auki. Betul ya? Iya. Berapa umurnya? Saya 13 tahun. 13 tahun. Dan adiknya Devon K. Enzo. Wih, satu Jepang, satu Itali nih. Emang bapakmu orang mana sih? Kita orang Indonesia. Orang Indonesia. Mama juga Indonesia. Iya. Nggak ada bulenya gitu, nggak ada. Jepang-Jepang gitu, nggak ada. Kamu tanya kenapa kamu dinamain Auki? Karena I think orang tua kita menamakan kita yang cocok ya dengan nama pertama kita. Jadi kayak, jadi seperti Mishka cocoknya dengan Euki atau... Euki. Euki? Iya. Euki cocoknya dengan Enzo seperti itu. Oh, Mishka itu Rasha, ya. Ya, that's Russian. Mishka itu Rasha name. Russian. And Euki is Japanese. Japanese, iya. Oh, kombinasi. Ini Devon. Iya. Devon saya, orang mana sih? Devon nama-mana sih? Saya hanya tahu Enzo-nya dari... Enzo Itali pasti? Iya. Ada Enzo Sheffirelli, seorang sutradara hebat. Kamu tanya papamu tuh. And mama adalah, I know her. Iya. Mamanya adalah, waduh, seorang desainer hebat. Namanya adalah Winnie Aoki. Desainer khusus pakaian anak-anak. Tapi, tahu nggak pelanggannya? Siapanya? Beyonce? Ada Beyonce. Tom Cruise? Iya. Anaknya Tom Cruise? Iya. David Beckham? Kardashian, David Beckham. Kardashian, Beckham. Wow. Anak Helmia ya nggak ada nih. Memang nggak punya anak kecil sih. Oke. Benar ya, dalam dua tahun ini memenangkan 94 medali. Siapa yang mau cerita? Medali apa aja? Iya. Kami sangat bersyukur ya bisa mendapatkan 94 medali dari Olimpiade Matematika, Science, dan juga Public Speaking ya di pandemi ini saja. Iya, dan juga dua minggu lalu, saya sangat bersyukur karena saya memenangkan ranking pertama di dunia, dan saya sudah membawa tim Indonesia untuk menang di The Country Global Championship, dan juga selain itu beberapa hari yang lalu kami berdua baru saja memenangkan another two medali, di mana kakak saya miskin memenangkan a gold medal, dan saya memenangkan a diamond medal untuk Indonesia. Dalam kompetisi apa? Ini kompetisi WMI. Apa itu? WMI adalah World Mathematics Invitational di tahun 2022. World Mathematics Invitational? Iya. Di mana itu? Itu dari Taiwan. Taiwan? Taiwan, iya. Anda ke sana atau online? Tidak, ini adalah online. Online? Iya. Berapa peserta? Tidak, tapi ada berapa peserta, karena memang itu adalah kompetisi internasional. Wow. Dari seluruh dunia? Iya. Dari mana saja lawannya? Ada dari Asia, juga ada di Indonesia, ada dari Singapura, China, ada dari Australia, ada juga dari... Amerika? Iya. Eropa? Iya. Babar Nabi semua? Iya. Kalah sama anak Surabaya. Wow, gila. Matematik, ya? Kalau science, siapa yang lebih science? Devon atau Mishka? Kita berdua. Kita berdua juga join science competition. Science competition. Seperti Banda Science Competition dan juga Big Australian Science Competition. Keliling dunia untuk berkompetisi, ya? Sometimes, yes. Iya? Oke. Devon, mau bicara apa? Sama juga si, emang ada competition yang saya pernah tuh di tahun 2019 atau 2018, saya pergi ke Fukuoka, Jepang. Fukuoka, aha. Iya, untuk WMI juga final round waktu itu, ya. Final round. Juara juga? Iya, saya juga menang di situ. Kalau Mishka? Iya, kita juga, memang kita, some of the competition require us to travel, ya, somewhere. Traveling-nya selalu berdua, ya? Iya, kita berdua. Mishka sendiri gitu, nggak pernah? Nggak, tapi memang kalau levelnya beda, ya. Karena kan memang kita beda tahun, kan, grade-nya. Tapi memang kalau kompetisi, kita selalu join the same competition. Umurnya kan beda setahun, cuman, ya? Iya. Jadi, Mishka lahir tahun 2008, ya? Dan Devon? 2009. Di rumah suka berantem nggak? Kalau kita berdua, kurang, ya. Karena memang dari, kurang berantem, ada berantem juga? Kurang berantem. Karena memang orang tua kita sudah biasakan, ya. Dan bagi kita bahwa family itu number one. Jadi, memang kita beriklusi each other. Tetapi mungkin kalau berantem, cuman karena Devon iseng. Devon iseng? Iya. Nggak kelihatan mukanya iseng, tapi. Wow, hanya berdua? Iya. Hanya kita berdua. Mama di mana sekarang? Mama sekarang nggak ikut dia. Papa Mama tamatan Australia? Iya, dulu pernah live di Australia. Australia, di Perth? Iya. Curtin? I think so, ya. I think so. Nggak pernah nanya Mama, Papa kuliah di mana? Nggak, jadi. Nggak nanya juga dulu siapa yang jatuh cinta dulu, nggak tahu, ya? Nggak. Wow. Apa yang membuat, apa yang menginspirasi Miska dulu untuk berkompetisi? Kan repot, ya. Apa, persiapan, mungkin kehilangan masa kanak-kanak. What would make you like this? Jadi, memang dari sekitar kelas 3 SD, kita sudah suka dengan matematika dan juga sains, ya. Dan juga dari dorongan. Suka atau dipaksa? Kita suka. Karena memang our parents itu tell us to explore, ya. Ya, jadi memang kami berdua sudah mulai mengikuti Olimpiade-Olimpiade Matematika ini sejak kita kelas 3 SD, ya. Memang dimulai dari dorongan-dorongan guru-guru kita di sekolah. Nah, saat pandeminya bermulai, kan everything changed at that time. Our everyday life changed, we don't go out anymore, latihan tenisnya juga completely soft, so we didn't have anything to do. Iya, terus habis itu one day, mama kita bilang kepada kita, ya, bahwa this pandemic will last for quite a long time. Jadi, we have to do something good. Kita harus keluar dari pandemi ini sebagai seseorang yang lebih baik lagi. Ya, jadi kita mulai itu setiap hari mempelajari hal-hal yang baru, ya. Bukan hanya di bidang akademis doang, tetapi juga seperti mempelajari untuk menggunakan Photoshop, Adobe Premiere, atau saya juga mempelajari untuk membuat game dari Unreal Engine, atau Unity. Dan selain itu, kita juga mempelajari untuk use the jump rope, karena penting, ya, during the pandemic, that we are still able to exercise. Dan set itu, memang salah satunya adalah untuk lebih rajin mempelajari matematika, dan untuk lebih rajin mengikuti Olimpiade-Olimpiade Matematika Kancang Internasional. Ya, mostly, sorry, mostly waktu itu online, ya? Iya, mostly online, ya, karena kan masih ada pandeminya, ya, jadi memang kita through Zoom calls, jadi ada dua kamera seperti itu. Jadi, setelah itu, kita akan lebih tertantang lagi untuk mengikuti lebih banyak Olimpiade Matematika dan Science Internasional, ya. Oke. Kemarin sempat kena COVID? Enggak, kita... Wow, papa mau juga enggak? Iya, juga enggak. Joga banget, ya? Iya. Atau jangan-jangan enggak keluar-keluar rumah, enggak? Kita cuma keluar rumah kalau perlu ke supermarket, atau just untuk buy some things, tapi enggak sih. Sekarang tinggal di Jakarta? Iya, kita tinggal di Jakarta. Oke, wow, luar biasa. Enggak ada gurunya, ya? Saya kenal dengan Profesor Yone Surya yang membimbing cukup banyak anak-anak Indonesia untuk menangkan terutama Olimpiade Fisika, gitu. Oke. Ini enggak ada coach-nya? Iya, jadi kalau untuk kita mengenai coach, atau lessons, atau tutor format, kami berdua tidak ada, ya. Karena memang sejak kita kecil, anak-anak kita sudah mengajarkan kita untuk selama diri. Bukan hanya di bidang akademis, atau saat mengikuti Olimpiade-Olimpiade Matematika, tetapi juga dalam kegiatan kita sehari-hari. Karena orang tua kita percaya. Jika kita melakukan semua hal dengan sendiri, terus mengalami hal-hal terlebih dahulu, merasakan problem-problemnya, dan menemukan solusi untuk problem-problemnya, nantinya kita akan mempelajari cara untuk mencari solusi untuk problem-problemnya dari ruangan-problemnya, gitu. Dan bukan hanya dengan menemukan hal-hal terakhir, tapi sebenarnya memahami dan memahami bagaimana cara menentukan problem-problemnya. David, umur kamu berapa sih? Iya, umur saya 12 tahun. Kamu ngomongnya tua banget, ya? Wow. Miska mau nambahkan sesuatu? Iya, jadi memang kalau untuk kami berdua, kita belajar untuk Olimpiade itu, kita print some past papers, ya. Terus, habis itu kita coba mengerjakan sosial latihan, ya, sendiri. Kalau ada pertanyaan yang kita stuck with, atau yang sulit, then we will discuss together, ya, kita berdua. Tetapi kalau masih nggak bisa, then we will do something else. Kita berusaha dengan cara yang lain. Seperti misalnya, searching in the internet, atau nonton-nonton YouTube video. Dan malah, terkadang kita mempelajari sesuatu yang baru, ya. Seperti, contohnya, cara lebih cepat untuk mengerjakan suatu soal. Tetapi, kalau masih nggak bisa, baru kita nanya orang tua, ataupun guru-guru di sekolah. Papa atau mama? Papa pasti, ya. Berdua sih. Oke. Nanya guru juga? Iya, kita nanya guru-guru di sekolah sometimes. Devon mau nambahin sesuatu? Tidak sih, ya, jadi memang seperti itu. Kalau misalnya ada satu problem yang kita tidak tahu, memang kita pertama discuss. Jadi sekarang anak-anak lebih banyak, kalau nyari jawaban, cari aja di internet, ya. Iya. Cari di YouTube, ya. Gitu, ya. Terakhir, baru tanya ke papa mama, atau tanya ke guru. Iya. Guru itu terakhir, ya, ditanya. Iya. Om Emi itu sekarang lagi mau bikin gerakan guruku keren, gitu, ya. Supaya guru makin dekat ke anak-anak. Supaya guru itu betul-betul bisa memotivasi anak-anak. Karena mungkin Devon sama Miska nggak pernah tahu, ya, bahwa sekarang kami merasakan satu perubahan. Ya. Dulu kita sangat tergantung kepada guru. Karena tidak ada internet, tidak ada YouTube. Ya, yang anjah itu hanya buku sama guru. Jadi kalau dua ini nggak ada, maybe we cannot learn, you know. Apa, jadi ini luar biasa. Anak saya bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Korea, dan berapa bahasa lain, belajarnya dari Netflix sama dari YouTube doa. Iya. Itu juga yang terjadi kepada Devon dan Miska. Iya, karena memang dari kita kecil, orang tua kita sudah membiasakan kita untuk mandiri, independent. Jadi memang train ourselves untuk solve the problems ourselves. Karena nantinya waktu kita growing up, waktu kita sudah working, kita kan nanti akan encounter many problems, ya. Dan kita juga harus find ourselves the solution. Who teach you like this? Both of them? Iya. Lebih deket ke Papa atau ke Mama? Berduas. Iya, berduas. No, harus milih dong. Berduas. Depon? Ya, juga sama berduas. Berduas. Apa yang membedakan antara Papa, Mama? Kontribusinya kepada Miska? Kalau Papa ngajar ini, Mama ngajar ini. What do you learn from your pa and what do you learn from your mom? And after that, kamu juga jawab. Iya, kami berdua, orang tua kami banyak sekali yang mempelajari kami tentang life lessons. Life lessons, pelajaran hidup, ya. Jadi memang selain fokus dari bidang hal akademi, orang mereka menurut orang tua kami lebih penting untuk kita harus punya good life values. Jadi seperti mempunyai pola pikir yang positif, a positive mindset, atau mempunyai suatu dedikasi dan komitmen yang kuat, ataupun untuk selalu bersyukur ya atas apa yang kita punya. To always be grateful for what we have, dan selalu rendah hati, always be humble. Dan I think kedua orang tua kita sama ya, mengajarnya itu semua together. Nggak bisa jawab. Mana yang dari Papa, mana yang dari Mama? Semuanya mereka mengajarkan kepada kami berdua. Wow. Demon? Ya, jadi kalau untuk apa yang diajarkan dari orang tua kita, jadi memang orang tua kita mendukung semua hal yang kita lakukan ya. Asal hal itu adalah yang positif. Dan memang sejak kita kecil, kita sudah dibiarkan untuk mengeksplore bakat dan kemampuan kita itu di mana saja. Karena kan buat kita mengeksplore potensial, kita kan tidak tahu ya bakat, talent, dan juga passion kita itu di mana saja. Ya, jadi memang orang tua kita selalu mendukung semua hal yang kita lakukan. Selalu mendukung. Ya, tetapi mereka juga bilang bahwa saat kita mencoba sesuatu, atau melakukan sesuatu, kita tuh nggak boleh hanya mengerjakan setengah-setengah. But if we choose to do something, kita harus langsung memberikan yang terbaik. Yang dimaksud dengan ini adalah kita nggak boleh gampang menyerah. Jadi misalnya pada awal-awalnya kita masih belum bisa berhasil, ya kita nggak boleh langsung menyerah. Tetapi kita bisa coba menerus-menerus sampai kita bisa berhasil, ya. Oke. Selain pelajaran, Devon katanya main tenis juga, ya? Iya. How serious? Ya, jadi memang sebelum pandeminya ini started, kan memang saya suka ya main tenis. Tetapi memang saat ini pandemi begin, dan saat kami berdua mengikuti banyak olimpiade-olimpiade matematika, ya kegiatan tenis saya juga berkurang. No exercise sekarang? Sekarang ada si Adas. Masih ada exercise. Kita seperti swimming at home, atau doing jump rope, or stretching, seperti itu. Wow. Luar biasa. And kalau boleh tahu, si Miska juga masuk ke graphic designer juga, ya? Saya dengar ya. Atau mau jadi designer kayak Mama? Ya, jadi memang saya suka ya doing graphic design, seperti editing video, bikin video, atau bikin poster atau presentation, seperti itu. Tapi memang saya lebih ingin menjadi seorang lawyer, ya. Lawyer? Iya. Wow. Siapa yang menginspirasi, atau mempengaruhi seorang Miska, memutuskan ingin menjadi lawyer? I guess karena memang saya belajar ya, bahwa ada baik sekali ya masalah-masalah di dunia ini. Dan saya ingin menjadi bagian dari orang-orang yang menggunakan their voice, ya. Jadi, suara mereka untuk membuat suatu perubahan to make the world a better place. Jadi, ini mengapa saya ingin menjadi suatu lawyer? Who inspired you? I think from learning at school, dan semua, I think everything inspires me, and also the environment around us. Ada kejadian yang membuat, ha, I want to be a lawyer. Sepertinya waktu kita belajar tentang climate change, atau water pollution, itu kan banyak sekali masalah-masalah, and I just really want to help untuk stop climate change. Karena, seperti yang kita tahu, kan Indonesia itu juga sengking, kan? So, I want to try to do a solution gitu, create a solution, supaya we can fix the world, to make the world a better place. Do you think itu memerlukan seorang lawyer untuk memperjuangkan itu? I think that sebenarnya, kalau semua orang is brave, to say their opinion, mungkin juga bisa. Tetapi, dengan a lawyer, kita punya the voice, untuk bilang the opinions of other people. Jadi, untuk yang mungkin too shy untuk membilang their opinions, we can say it for them. Okay. How about you, Devin? Kamu mau jadi apa? Kalau itu, saya ingin menjadi seperti Elon Musk, ya. Wow. Karena memang I really like technology and I'm very interested di bidang technology ini. Karena kan the world wouldn't be able to evolve without technology, ya. Yes. Dan sekarang kan udah ada many advanced technologies, ada electric car, dan semua ini kan memang change the world, ya. Dan ini alasan mengapa saya suka banget dengan bidang technology. And it is my dream to one day own my tech company, ya. You want to be like Elon? Ya, Elon Musk. Wow. And how about you? Is there any idol that you want to be like them? Kalau idol tentang cita-cita sih, kurang ya. Kurang? I think everyone itu is our idol. Okay, okay. Wow. Your mother is a designer, your dad is a IT guy. Nothing to do with law, ya. Ya. Jadi, pernah gak berubah sih cita-citanya gitu, Mishka dalam perjalanan? Kalau Om Helmy, dari kecil itu berubah-berubah. Pengen jadi ini, berubah lagi, jadi ini, pengen lagi. Kadang-kadang, cita-cita kita juga, karena I don't have any privilege. I was born from a very poor family, I don't have any privilege. How about you? Untuk saya, dulu saya sempat mau menjadi graphic designer. Aha. Tetapi, sampai sekarang, saya juga masih suka dengan graphic design. And hopefully, bisa menjadi my side job, ya. Tetapi, memang sekarang, saya ingin menjadi lawyer juga. Okay. Devon, want to add something? Kalau saya sih, memang dari dulu saya ingin jadi seperti Elon Musk, ya. Because, memang saya dari dulu suka bidang dengan technology. Dan juga kan technology is very related, ya, sama bidang matematika, dan juga science. Elon, enggak Jeff Bezos gitu, Bill Gates, enggak Steve Jobs, no. Enggak. You know them all. Iya. Mark Zuckerberg, keren, loh. Enggak. Elon, ya. Elon Musk kan lebih fokus di dalam technology, ya. Kedepan? Iya, kalau. Wow. Sorry, kalian berdua bergaul enggak sih dengan anak-anak lain di luar? You have friends? Iya, kita punya baik teman, dan kita juga, masih play with our friends, seperti going to the mall, atau going to the cinema, seperti itu. Walaupun kemarin sempat covid, agak berkurang, ya? Iya, jadi memang dengan covid ini lebih berkurang, ya. Kami sudah enggak ke cinema, berapa banyak itu. Tetapi, kita masih ke mall sometimes. Oh. So, you have bestie. How many besties you have? Untuk saya, I have a group of about five people. Five people? Iya, itu group saya. Schoolmates? Iya. Devon? Iya, saya juga punya group sih, kayak four or five people sih. What are you doing in the group? Kita sih, sometimes, kita akan talk together, terus, kalau ada teamwork, then we'll do the teamwork together, ya. Oke. Oh, suka nonton film? Film apa yang nonton terakhir? Film yang terakhir. Pengabdi setan? No. I think, ya, saya suka menonton di cinema dengan teman-teman saya, tetapi memang, kalau untuk saya sendiri, saya kurang ya, suka menonton film. Oke. Film jenis apa yang? Enggak suka sama sekali nonton film? Suka. Suka. Film apa? I think, genre-nya apa? Saya suka seperti The Imitation Game. Oke. I think anything yang juga mystery, seperti itu. Oh, Devon? Iya, sama sih, saya juga suka mystery, or action movies. Kalau saya, saya suka Shawshank Redemption. Oke. Iya, salah satu. Wow. Papa Mama membebaskan juga? Iya, except of course, kalau ada yang violent, atau yang inappropriate, of course. Suka nonton juga Netflix dari rumah? Enggak? Iya, sometimes, tapi memang jarang ya, kita lebih suka belajar. Jadi belajar itu hobi ya? Iya. Kemarin saya dengar di panggil istana juga ya? Atau telekonferensi dengan istana? Waktu 17 Agustus ya? Waktu itu, wawancara dengan TV One sih. TV One. Iya, jadi di TV One, itu acara kita diwawancara dengan kakak-kakak, dan juga kembali ke istana, and then go back to us, seperti itu. Oke. Saya dengar katanya punya kegiatan sosial juga ya, membantu anak-anak lain. Iya. Devon, mau cerita? Iya, saya cerita dikit. Jadi memang kan tahun sebelum ini, sangat tahun yang luar biasa ya, buat kami berdua. Kami berdua bisa mendapatkan banyak sekali prestasi, opportunity, dan juga apresiasi dari orang-orang di sekitar kita. Nah, oleh karena itu, di tahun 2022 ini, kami berdua ingin mengalihkan our focus ya. Kami berdua ingin menjadikan tahun ini sebagai the year of giving back, tahun untuk berguragi. Jadi instead of... The year of giving back. Iya, the year of giving back. Jadi selain hanya fokusing dalam mengikuti Olimpiade-Olimpiade Matematika dan Science untuk kita sendiri, kami berdua ingin mengalihkan our focus, dan fokus more dalam memberikan kesempatan kepada anak-anak di seluruh Indonesia untuk juga mengikuti Olimpiade-Olimpiade Matematika Kansai Internasional. Iya, jadi memang kebetulan beberapa bulan lalu kami sudah mulai program beasiswa kami Sejuta Impian Indonesia Berprestasi. Di mana kami membantu ya anak-anak berprestasi Indonesia untuk mengikuti Olimpiade-Olimpiade Matematika dan Science tingkat internasional, dan juga memberikan mereka bimbingan untuk persiapan Olimpiade-Olimpiade ini. Dan sejauh ini anak-anak berprestasi ini sudah memenangkan beberapa medali emas. Oh iya? Iya. Dan jadi di sisa tahun 2022 ini, kita berdua ingin lebih banyak lagi memberikan kesempatan ini ke lebih banyak anak-anak berprestasi. Jadi mereka diambil, abis itu di coach, kemudian dibukakan pintu, diajak untuk berkompetisi di Olimpiade. Sudah berapa, Mishka? Untuk sekarang, yang sudah menang medalinya, sudah keluar resultnya, sudah ada sembilan ya total. Wow. Devon? Iya, sama sekali. Oh, you are the team? Iya, we are the team. Wow. Gila banget ya. How do you pick the candidate? Bagaimana cara memilih, ah ini gue mau coach, ah ini enggak? Atau kriterianya apa? Iya, jadi pertama-tama mereka harus registrasi ya, through our website. Apa website-nya? Websitenya www.mishkadevon.com Mishkadevon.com Iya, tetapi nama our organization ini adalah Sejuta Impian ya, nama programnya. Iya, jadi pertama-tama mereka harus registrasi, terus melalui babak penyisihan tes matematika kami. Dan untuk yang lulus babak penyisihan tes matematika ini, mereka ke babak selanjutnya yaitu adalah wawancara ya. Jadi memang kami berdua wawancara mereka. Langsung? Iya. Iya, terus? Dan memilih tiga anak berprestasi untuk sekarang ya. Dan jadi untuk tiga anak berprestasi ini yang sudah terpilih dan sudah lolos dari matematikanya, kami memberikan mereka bimbingan dan juga membantu mereka untuk join these olimpiade-olimpiade. Tetapi memang di sisa tahun 2022 ini, kita ingin lebih banyak lagi ya. No charge, say Devon. For that. No charge. No charge. You have to pay then. Iya, kita pay for the competition. Kalau menang kompetisi olimpiade kita dapat hadiah uang nggak sih? You get money prize? No, kita dapat medali atau certificate. Iya. Atas prestasi ini pernah dapat penghargaan mungkin from company or from government or from somebody? Iya, kami mendapatkan penghargaan, apresiasi dari Kementerian Pertahanan. Kita mendapatkan kader bela negara ya. Di tahun lalu. Dari Pak Menteri? Sudah ketemu dengan Pak Menteri langsung? Iya, kita ketemu dengan Pak Dadang. Belum ke Pak Prabowo-nya langsung? Belum. Belum. Dapat money prize? Enggak, kita dapat this pin. Ini pin bela negara, kader bela negara. Wow, saya bisa bayangkan support dari Papa, Mama, luar biasa ya. Iya. Keren, keren, keren. Saya, unbelievable, saya enggak bingung menanya apa lagi. Oh iya, katanya menang kompetisi public speaking. Are you kidding? Iya, saya sangat bersyukur. Tahun lalu, saya bisa menangkan jualan pertama di Public Climate Change, Public Speaking International Competition ya. Di mana... Online juga? This one, iya. Jadi kita harus record a video, pesan untuk para pemimpin dunia. Iya, so it's like an international competition so everyone around the world can join. Tetapi saya dipilih untuk... Video saya ditayangkan di depan world leaders di PBB COP ke-26 di Glasgow, Skotlandia tahun lalu. Wow. Berapa pesertanya? Pesertanya, there are so many, ya. Karena memang kan dari people around the world. Itu khusus untuk anak-anak atau all ages? Ini khusus untuk anak-anak. Anak-anak, oh. Jadi, from primary, I think, until high school. Dan pakai bahasa Inggris? Iya, pakai bahasa Inggris. Karena memang ini international. How about you, Devin? Devin juga menang kompetisi public speaking? Ya, juga menang public speaking competition yang sama, ya. And the way how you speak is a really public speaker. Now, using your hands movement, ya. Saya nonton kontennya Devin tadi. Apa kamu bilang eye contact? Iya, jadi memang... Gerakan tangan sama gesture. Iya, some tips untuk public speaking. Body movement. Iya. Where do you learn that? Iya, jadi memang kita belajar ini dari orang tua kita, ya. Karena memang kita diajarkan do's and don'ts untuk public speaking. Misalnya gerakan tangan, kita nggak boleh clenching seperti ini. Kalau kita nervous. Terus maintain a good eye contact. Eye contact. Ini semua. Tetapi setelah itu kita juga belajar karena kita punya speech art kelas, ya. Di sekolah kita. Di sekolah, kan. Iya. I'm a professional public speaker, you know. Oh, really? And I'm a public speaking coach. Oke. Wah. Saya ketemu champion-champion, ya. Jangan-jangan saya harus belajar juga. Berapa kali menang public speaking kontes? Kalau kita berdua kurang joining public speaking, ya. Jadi memang I think that's one of the times, ya. Oke, oke. Wow. Saya kehabisan kata-kata untuk nganya lagi. Terima kasih. Oke, berdua memang nggak berantem, ya? Kita jangan sekali. Saya kok ngadu-ngadu gitu. Karena saya dulu, saya punya kakak namanya Tante Wiyah. Oh, iya, iya. Your dad pasti tahulah. Wah, kalau kita waktu kecil berantem terus. Untung udah tua itu rukun, gitu. Ada, Miska, ada yang kamu, apa yang kamu suka dan tidak sukain dari Devon? I think yang saya suka dari Devon adalah Devon itu very funny and juga kayak happy gitu, ya. Jadi kalau kita lagi sad atau kecewa, then Devon bisa cheer a person up, gitu. Kalau yang kurang suka, maybe cuma iseng, ya. Seiseng apa sih Devon itu? I guess hanya kayak distracting me waktu saya lagi belajar. Belajar. What I like itu adalah kakak saya suka kerjasama dan juga cooperative, ya. Dan juga mungkin yang saya kurang suka itu adalah kakak saya itu kayak perfectionist, ya. Jadi memang spend too much time untuk perfecting, ya. Oh, iya? Iya. Wow. Oke. Kan udah remaja, udah punya pacar? Enggak. Devon? Enggak. Tapi yang suka pasti banyak dong sama kamu. Masih fokus di mengejar prestasi. Iya. Miska, apa lagi yang mau dicapai di depan? Short time, maybe. Di depan, I think for now, saya lagi fokus di dalam sejuta impian ini, ya. Sejuta impian. Iya, dan in the future, saya ingin go to a good university, hopefully. Dan juga being a lawyer. Universitinya apa? Sekarang kelas berapa sih? Tingkat berapa? Saya kelas 9. 9? Kelas 9 itu SMP kelas 3, ya? Iya. Saya orang lama, jadi kami dulu SMP kelas 3, gitu. Dan kamu, Devon? SMP kelas 2, jadi saya kelas 8. At the same school? At the same school, ya. Apa nama sekolahnya? ACS? Oh, iya, itu tahun lalu kita di ACS Jakarta, tetapi sekarang karena orang tua kami punya bisnis ya di Amerika, jadi memang untuk sekarang kita sekolahnya di Amerika, tetapi masih bolak-balik, ya. Dan sekarang itu kan masih di masa pandemi, jadi kita masih bisa online school, ya. For now, kita bisa pilih untuk do online school. Same school? Ya, same school. Same school. Nanti mau college-nya kemana? Universiti, mau nyambung kemana sih? What is your favorite university? For kami berdua, di mana saja sih, hopefully, di mana saja university ini bisa university yang bagus, ya. Belum spesifik mau kemana, mau ke Harvard, atau mau ke Stanford, kayak mau di Ayunda? Belum spesifik. Belum. Devon juga belum? Ya, bapak-bapak saja. Kalau kamu mau jadi Elon Musk, kan kamu artinya mau jadi entrepreneur, dong, ya. Mau jadi entrepreneur. Ya. You have to be a businessman, then. Ya. Ya, because Elon is not only inventor, because he has company, very big one, make him the richest now. Ya, ya. Ada plan untuk bikin usaha, atau apa? Ya, tentunya, sebelumnya, saya bilang sebelumnya, I want to one day own a tech company, ya. Tech company. Ya. Tapi, bapak sekarang seorang eksekutif, ya. Is your papa a businessman? Ya, mungkin, ibu, mama saya yang lebih fokus di business, gitu. Oke, oke. Mamanya tuh luar biasa, ya. Ya, jadi, apa, designer international, ya. Untuk anak-anak selebriti Hollywood, that's your mama. Bangga-banget, ya, Maska? Iya. Kamu nggak mau jadi melanjutin usahanya mama, gitu? Ya, boleh juga. Hopefully, bisa juga melanjutin. Oke. Baik. Terima kasih sekali untuk obrolan yang luar biasa. It's very, very, apa ya, important chat. Saya berharap ini menjadi inspirasi, ya. Bagi anak-anak Indonesia, bagi orang-orang tua, gitu. Saya terpukau hari ini melihat, menyaksikan dua anak dengan prestasi yang luar biasa, dengan attitude, dengan values yang juga luar biasa. Terima kasih kepada your dad, your mom, ya. Salam. Terima kasih. Terima kasih banyak. Sukses, ya. Terima kasih, Bapak Helmi. Ya. Devon juga, jaga antusiasme, jaga. Choose your dream, ya. Oke, itulah obrolan saya dengan Devon dan Miska. Keren. Gue kayak anak kecil sekarang belajar banyak dari mereka. Never stop learning. Ya, itu yang penting. Kita jumpa lagi dengan tamu saya selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton Helmi ya Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Bye-bye. selamat menikmati selamat menikmati